Pengurus Provinsi Pederasi Olahraga Karate Indonesia Jambi sedang mempersiapkan 4 karateka mudanya untuk menghadapi PON ke-19 tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat. Keempat atlet tersebut atas nama Erlando, Wisnu, Rudy Sregar, dan Rivaldi. Mereka akan mengikuti kelas kata perorangan, bergu, dan nomor komite 55 kg. Para atlet yang dipersiapkan oleh pelatih tersebut diambil dari atlet yang terdaftar pada program KONI Provinsi Jambi dan keempat atlet tersebut semuanya putra. Untuk karate sendiri saat ini ada 4 orang, 4 orang atlet dan 1 orang pelatih yang kita ketahui sama-sama bahwa telah menjalani pelada merupati emas itu selama 3 bulan atau 90 hari ini dan semua itu dibawah pengawasan dari tim, dari monitoring dari KONI Jambi. Ya, target ke depan kita insya Allah pada saat kejurnas 4K yang akan datang di tahun depan kita akan memberikan prestasi yang terbaik, medali, terutama di mana sekarang ini atlet kita ada 2 orang yang sedang mengikuti pelatnas, yaitu saudara Erlando yang sedang mengikuti pelatnas untuk pekan luar agama siswa se-ASEAN di Maaf, di Palembang pada bulan Desember yang akan datang. Kemudian si Wisnu, Muhammad Wisnu yang akan mengikuti Asia Pacific Sitorio Karate Federation Championship di Singapura pada bulan Desember tanggal 7 nanti. Dari pantauan pelatih melihat perkembangan para atlet saat ini sudah menunjukkan peningkatan dan sebelumnya mengikuti babak prakualifikasi lebih dahulu hingga menuju PON 2016. Dari Jambi, Dodi Irawan melaporkan.